Baik, sebelum melakukan instalasi, ada baiknya kita melakukan pengujian terlebih dahulu. Jadi yang pertama, sekelar tutup penuh. Sensor dalam dan sensor luar adalah berupa peer sensor. Kita masukkan ke port yang sudah disediakan. Memaparkan ilustrasi kinerja sensor-sensor pada mur buka C-on-one, meliputi sensor batas tutup penuh, sensor dalam, sensor luar, dan sensor batas buka penuh. Saat pertama kali dinyalakan, ada baiknya kita melakukan pengujian masing-masing sensor dengan mendekatkan tangan pada masing-masing sensor. Berarti semuanya sudah oke dan terhubung ke sistem. Sekarang kita asumsikan pagar kondisi tutup penuh. Tutup penuh lagi aktif. Ketika kita tekan B, maka pagar akan bergerak menuju batas buka penuh. Seperti ini. Ketika kita tekan A, maka sebaliknya pagar akan menuju batas tutup penuh. Ketika dalam posisi menutup itu ada halangan, entah dari luar atau dalam, maka pagar yang tadinya mau nutup, dia akan membuka kembali sampai halangan tadi hilang. Seperti ini. Baru ketika ini hilang, dia akan menutup kembali. Seperti itu kinerja sensor dalam atau sensor luar. Kondisi sedang nutup penuh atau kondisi sedang buka penuh, suatu ketika bisa kita hentikan dengan menekan tombol D. Jadi pagar akan berhenti pada posisi itu. Sudah cukup jelas. Nah, sekarang kita melakukan pengujian untuk mode otomatis. Kita tekan C. Maka akan terdengar seperti ini. Prinsipnya pagar akan berusaha selalu menutup. Ketika ada halangan, ada orang mau masuk misalnya, maka pagar secara otomatis akan melakukan proses membuka. Sampai pada buka penuh. Kalau halangan cukup lama. Tapi kalau cuma sebentar, begitu dia ada di sini ya, dia langsung menutup lagi. Kondisi ini bisa kita akhiri. Maksud saya, mode otomatis kita bisa kita akhiri kapan saja dengan menekan tombol D. Setelah kita memahami cara kerjanya, mari kita instalasikan sementara pada sensor-sensor di gerbang kita. Lihat bagian-bagiannya. Jadi drivernya ini, mode otomatis kita hubungkan dengan sensor. Ada sensor batas buka penuh dan ada sensor batas tutup penuh. Jadi ketika sensor batas inframerah ini menatap lapisan akrilik warna putih, dia akan aktif yang akan mematikan mesin atau motor. Yang sebelah akrilik. Ini akrilik satunya, maaf. Jadi dia akan mengikuti gerakan pagar. Sedangkan untuk sensor luar dan dalam itu kita tempatkan di atas berupa peer sensor. Dia akan mendeteksi kedatangan orang dari luar dan kedatangan orang dari dalam. Ketika pagar mau nutup, kemudian dia sensor luar mendeteksi kedatangan orang, pagar akan membuka sendiri. Ini untuk mode remote. Sedangkan untuk mode otomatis, pagar akan buka tutup dengan sendirinya tanpa ada intervensi dari remote. Jadi ketika sensor di atas ini mendeteksi adanya orang, dia akan membuka. Setelah orang masuk, dia akan menutup sendiri. Percobaan nutup langsung buka. Ada jeda. Tutup lagi. Ada jeda. Hentikan. Mode otomatis. Kita coba. Cobaan mode otomatis. Tanpa campur tangan remote. Berarti saklar di atas yang berfungsi. Saat dia mati, dia nutup sendiri. Ketika ada orang keluar lagi, dia membuka lagi. Ya. Lampu di atas mati. Menutup sendiri. Ya. Begitu fungsi... Merobuka 2N1 untuk mode otomatis. Terima kasih. Percobaan buka tutup dibuat mainan. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Mana remote-nya? Bagus. Merobuka tidak akan rusak walau dibuat mainan seperti ini. selamat menikmati